Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mencari tahu mana HP 3 jutaan yang lebih menarik Antara Realme 9i dengan Infinix Note 12 Buat kamu yang belum tahu, kedua HP ini dijual dengan harga yang sama Rp 2.13.9 atau Rp 3 juta Jadi sangat menarik untuk dibahas Dan gak usah apa-apa lama, langsung saja kita mulai videonya Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama memiliki look yang mewah Walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat Namun tetap mempunyai ciri khas masing-masing Realme 9i memiliki bentuk yang lebih unibody atau sedikit melangkung Sedangkan untuk Infinix Note 12 memiliki bentuk bodi yang lebih flat atau kotak Lalu untuk letak sensor sidik jari, di kedua HP ini sama Ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power Untuk kerusahaan audio juga sama Sudah dibekali dengan dual speaker output Yang terletak di bagian bawah dan atas Jadi satu dengan speaker telepon Geser ke bagian depan atau layar disini baru sangat berbeda Karena Realme 9i sudah menggunakan konsep layar punch hole display kekinian Sedangkan Infinix Note 12 masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen Untuk ukuran layarnya, Realme 9i memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch Dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD yang sudah didukung dengan P3 display Sedangkan untuk Infinix Note 12 memiliki ukuran layar 6,7 inch dengan resolusi yang juga sudah Full HD+. Di sini untuk panel layarnya sedikit lebih unggul karena menggunakan panel AMOLED dan sudah didukung dengan AOD atau Always On Display walaupun hanya aktif selama 10 detik Tapi untuk refresh rate-nya hanya mentok di 60Hz saja Jadi ada plus dan minus pokoknya Realme 9i unggul dari konsep layar yang lebih kekinian dan refresh rate yang lebih tinggi Sedangkan Infinix Note 12 unggul dari panel layar AMOLED dan support Always On Display Di sini kalau untuk masalah saturasi warnanya Baik Realme 9i atau Infinix Note 12 sudah sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus dan nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan Kalau dari jenis layarnya Infinix Note 12 memang lebih unggul karena sudah menggunakan panel layar AMOLED Tapi kalau disandingkan seperti ini tidak terlalu banyak perbedaan Karena Realme 9i sudah didukung dengan P3 display Bikin warna yang dihasilkan terlihat lebih ngejreng Tidak kalah dengan panel AMOLED Sedikit perbedaan tentu ada tapi lebih ke suhu warnanya saja Lanjut untuk dapur pacunya Realme 9i dibekali dengan kapasitas 6x128GB Sedangkan Infinix Note 12 lebih besar 8x256GB Lalu untuk chipsetnya Realme 9i menggunakan chipset Snapdragon 680 Octa-core 1,9GHz yang berfabrikasi hanya 6nm Sedangkan Infinix Note 12 dibekali dengan chipset yang lebih ngebut Mediatek Helio G96 Octa-core 2,0GHz yang berfabrikasi 12nm Untuk skor Geekbench dan AnTuTu yang dihasilkan disini juga sudah jelas Kalau Infinix Note 12 lebih unggul Karena terbukti mampu menghasilkan skor yang lebih tinggi dari Realme 9i Walaupun tidak terlalu beda jauh Sedangkan untuk urusan persensoran Baik Realme 9i atau Infinix Note 12 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Hampir semua ada Kecuali sensor NFC Lalu untuk urusan performa Kedua hape ini saya coba buat main PUBG Mobile Disini untuk setelan grafik yang dihasilkan cukup berbeda Realme 9i hanya mampu menghasilkan setelan grafik di smooth high Dan bisa mentok sampai balance medium saja Sedangkan Infinix Note 12 lebih tinggi Smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai HD high Disini kalau kita hanya berpatukan dengan angka yang ada Infinix Note 12 seharusnya lebih ngebut Tapi kalau dari apa yang saya rasakan Untuk gameplaynya Jujur di kedua hape ini sudah sama-sama lancar Dan mampu menjalankan game dengan baik Tapi disini ada yang harus kamu garis bawahi Karena sensor gyroscope di Infinix Note 12 terasa sedikit delay Tidak seresponsif gyroscope di Realme 9i Padahal jika kita berpatukan dengan aplikasi sensor box Infinix Note 12 sudah menggunakan hardware hero Sama seperti Realme 9i Namun saat digunakan membuat main PUBG terasa delay Tapi kalau kamu tidak mengutamakan gyroscope Abaikan saja poin ini Karena yang jelas performa dari kedua hape ini Sudah sama-sama bisa diandalkan Oh iya, buat kamu yang hobi banget main game Kamu juga wajib banget cek ke channel tetangga Yang membahas lebih lengkap tentang performa gamingnya Karena disini kita bahas poin-poin intinya saja Geser ke bagian daya tahan baterai Kedua hape ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama Yaitu sebesar 5000 mAh Dengan kecepatan isi daya juga sama Sudah fast charging hingga 33 Watt Tapi ada yang unik disini Walaupun keduanya memiliki kecepatan yang sama Tapi saat isi daya, Realme 9 ini mampu lebih cepat Hanya butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit Untuk isi daya dari 1 sampai 100% Dengan kondisi data off Sedangkan di Infinix Note 12 Butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit Untuk isi daya dari 3 sampai 100% Dengan kondisi data juga off Dan tidak cukup sampai disitu Untuk daya tahan baterainya Realme 9 ini juga lebih awet Karena memiliki angka fabrikasi yang lebih kecil Hanya 6 nm Sedangkan Infinix Note 12 masih 12 nm Yang dimana hal ini sangat berpengaruh Untuk konsumsi daya yang dibutuhkan Lalu untuk urusan sistem Kedua HP ini berjalan di versi UI yang berbeda Realme 9i berjalan di Android 11 Basis Realme UI 2.0 Sedangkan untuk Infinix Note 12 Berjalan di Android 12 Basis XOS 10.6 Disini untuk urusan operating systemnya Saya tidak ada masalah dengan kedua HP ini Karena sudah sama-sama memiliki UI yang cukup menarik Mudah untuk dipahami serta banyak fitur keren yang ditawarkan Pilihan tambahan seperti tema wallpaper sampai font juga banyak Ada di aplikasi tema bawaan Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera masing-masing Dan untuk koin yang terakhir Kita akan bandingkan dari sektor kameranya Yang ternyata keduanya memiliki jumlah dan megapixel yang sama Realme 9i dan Infinix Note 12 dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera poke plus 2MP kamera makro untuk Realme Dan 2MP lensa AI untuk Infinix Untuk kamera selfie-nya juga sama Sebesar 16MP Disini yang bikin beda Infinix Note 12 sudah dilengkapi dengan flash depan Yang sangat membantu saat selfie atau video call di kondisi minim cahaya Sedangkan di Realme 9i belum ada Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan Disini sudah sama-sama lengkap Tapi yang harus kamu ingat Untuk perekaman videonya di kedua hape ini belum dilengkapi dengan ultra stabil video Sedangkan kalau untuk hasil kameranya Baik Realme 9i atau Infinix Note 12 Sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus Detail gambarnya dapat tingkat ketajamannya juga oke Karena memang memiliki besaran megapixel yang sama Disini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja Jadi silakan dinilai kira-kira kamu lebih suka hasil foto yang mana Tapi kalau dari apa yang saya lihat Hasil foto dari Realme 9i Merluki saturasi warna yang lebih ngecereng atau hidup Sedangkan untuk foto selfie-nya Kedua hape ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus Terlihat jelas dan tajam Karena besaran megapixel yang digunakan juga sama 16MP Untuk saturasi warna yang dihasilkan Lagi-lagi Realme 9i lebih oke disini Karena warnanya terlihat lebih fresh atau hidup Jadi kalau untuk poin kamera Realme lebih unggul disini Dan yang terakhir Untuk perekaman videonya Kamu bisa nilai dan koreksi Dari hasil video berikut ini Kira-kira kamu lebih suka hasil video yang mana Realme 9i atau Infinix Note 12 Dari semua poin yang sudah kita bahas Untuk kesimpulannya Kedua hape ini sama-sama bagus Karena memiliki nilai lebih masing-masing Dari segi desain Realme 9i unggul dari konsep layar Punch-roll display Dan refresh rate yang lebih tinggi 90Hz Sedangkan Infinix Note 12 Unggul dari panel layar AMOLED Dari segi spesifikasi Realme 9i unggul dari isi daya yang lebih ngebut Daya tahan baterai yang lebih awet Dan gyroscope yang lebih lancar Sedangkan untuk Infinix Note 12 Unggul dari jenis chipset yang digunakan Serta kapasitas memori yang lebih besar 256GB Dan yang terakhir Kalau dari segi kamera Realme lebih oke disini Karena foto yang dihasilkan Memiliki saturasi warna yang lebih hidup Jadi kalau kamu mau hape dengan panel AMOLED Memori besar dan chipset lebih powerful Maka Infinix pilihannya Tapi kalau kamu suka main PUBG Isi daya lebih ngebut Baterai lebih awet Dan hasil kamera yang lebih oke Realme 9i bisa kamu jadikan opsi atau pilihan Pokoknya yang paling penting Tinggal disesuaikan saja Dengan kebutuhan kamu buat apa Karena yang jelas Semua produk punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Dan mungkin sekian dulu Pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton videonya Sampai akhir Semoga videonya gampang Dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kalau misalnya kamu punya pendapat Tentang kedua hape ini Kamu bisa banget tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga Subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya